Sahabat Daeng dimana sembrada? Alhamdulillah hari ini Daeng udah nyampe di salah satu lokasi spot wisata yang temen-temen harus datang disini. Langsung yang punya kapal ini yang ngajak kita, nah onernya nih. Sehat Kang? Alhamdulillah Kang Depak adalah sahabat Daeng yang dulu bareng naik kita ke Gunung Gede. Sekarang kita mau keliling apa namanya disini? Danau Cirata. Oke seperti apa keserahan Daeng? Kita langsung cek adonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woh, lagi di rehab nih kapal beliau nih. Woh, cakep. Seorangan yang itu ngerjain atau? Assalamualaikum, permisi-permisi. Woh, itu tempat ininya nih, restoran Apungnya tuh, tempat makannya. Woh, woh. Woh, woh. Nuh, cakep tuh. Woh. Mudah-mudahan emphonenya gak lobit. Rugi nih kalau emphonenya lobit. Woh, ada yang itu tuh. Ada yang kelelep. Oke, sahabat Daeng dimanapun berada. Ini salah satu petualangan Daeng ini yang paling menegangkan, paling menarik, dan insya Allah paling indah nih. Baru nama kapten kapal, Mang Depak. Mang Depak kapten kapalnya. Bersambung melakuk. Bersambung. Wow Oh iya, oh dimana pomnya? Oh iya, temen-temen harus tau ya, ini ada pom bensin loh disini Pom beneran Pom ini Cuman ada pomnya loh Wah ini pengalaman mahal ini Itu ada pom ininya tuh Cakep, tuh kapten kapalnya tuh Mang Depak adalah kapten kapal kita Yang awal perjalanan lain kali ini Cakep Pomi ini katanya nih disini Pomi ini tuh Pomi ini tuh Oke sahabat ayah kita lanjut lagi perjalanan ke salah satu wilayah baru kayaknya yang memang belum pernah dilewatin Jadi mirip-mirip banget Jadi terkenang sama Labuan Bajo kemarin kapalnya kapal kecil juga kita pakai itu kemarin Mau ke Pulau Padar Suasanya kayak gini nih nyebrangnya Jadi ini salah satu referensi untuk teman-teman yang ingin Apa namanya Mencari spot wisata baik itu pemancingan atau rekreasi ya Ini tepat banget nih lokasinya nih Dan disini juga ternyata ada juga beberapa restoran Apung ya Jadi nanti kita akan Saya akan coba insya Allah akan atur waktu Agar bisa Apa ya Bisa menjangkau semua wilayah atau Spot-spot yang ada di lokasi ini Yang kemudian nanti kita akan explore ya Jadi kita akan ada jemputan lagi Tadi wilayah mana nih Tuh bukitnya tuh Tahu bukit apa gunung tuh Untung Dain pakai jaket nih Kalau enggak aduh masuk angin Karena sudah lama Dain tidak berpotualang di air ya Jadi tadi prepare Nyampe di pelabuhan tidak buka jaketnya Tapi kopi masih Kopi masih Ngopi di restoran Ngopi di kafe Udah biasa Ini kita mengopinya di air nih Di atas air Pengalaman mahal nih Nah Cuacanya Ini karena sudah sore hari ya Sudah sore Terima kasih Oh banyak banget Kang siapa tadi namanya tuh Nah itu Kang kopinya tuh Jadi beliau itu Jadi kalau teman-teman mau kopi disini gampang Disamperin tuh Disamperin tuh lapaknya tuh Tuh Tadi kita udah isi bensin ya Alhamdulillah Bom bensinnya ternyata Atau pom ini nya ada di tengah juga ya Nah ini kalau untuk Benkelnya ada Benkelnya ada Oh gitu Di laut Di air juga Ya nanti lewat lah Ada dua bengkel Dua bengkel ya Ijin Mang depak kita Ini kan jatuhnya yang offline nih Tadi kan kita udah live streaming ya Nah kalau misalkan teman-teman mau kesini Berarti berapa Cas yang harus kita kenakan ke teman-teman Untuk mancing di spot ini Ya kalau Antarjemput 30 Oke Antarjemputnya ya Untuk pakai pancing sendiri Kalau bayar lapak ya 10.000 per hari Per hari Iya Oke Untuk apa namanya Fasilitas yang ada disini Berarti kopi kan keliling nih Mereka nih Ada disini berarti ya Untuk cemilan apa semuanya Disiapkan juga disini ya Ada nasi goreng Nasi uduk Nasi uduk ada Oh cakep juga ya Itu dia adanya di malam aja Siang ada Malam doang adanya Siang malam Oh siang malam Berarti sekarang ada nasi uduk Ya kalau nasi uduk Biasanya pagi Oh pagi Jumlah malam nanti jam 9 Nah kalau jam segini ada Mana siapa Sorenya gak ada Oh sore gak ada Kalau ada kita eksekusi sekarang Ini Kalau ada nih Ini suasana mahal Kita makan di kapal nih Kalau ada kita eksekusi sekarang Kita bayarin Malam Oh malam ya Ini Nah sekarang jadwal FAPAR ulang Oh iya Jadi gak ada Gak ada oke oke Berarti tadi cuma ada copy aja ya Siap Nah kalau teman-teman mau gunakan Jasa Kang Depak nih Untuk operasional dan lain-lain Untuk di wilayah sini Kontak persen yang bisa duit berapa Kang Ijin 0857 3031 8584 Oke Kang Depak ya Nah sejauh ini Udah pernah dikembangkan belum Ini kan salah satu peluang usaha juga nih Ya kan Karena Kang Depak punya unit kapal ini Yang bisa jadi mobilitasi orang Kalau mau kesana kemari ya Ada gak aplikasi Apa Support lainnya Misalkan Instagram TikTok Atau apa yang Kang Depak gunakan Ya kalau DJ sih Dulu pernah punya Jika dikehiker Gak bisa dibuka lagi Oh gitu Oke Berarti sudah pernah ada ya Nanti kita coba buat Untuk bagian dari support Kang Ini Ini spot mahal loh ini menurut saya Jadi kita harus kembangkan ya Ini teman-teman lihat Oke Kang Depak Setelah ini kita Lanjut lagi berarti nanti ya Sangkali Oh asal Kita lanjut ke lokasi Sangkali Sangkali Nah itu tadi kan saya bilang gunung Ternyata bukit ya Kang Bukit ya Oh bukan gunung ya Oke siap tuh Keliatannya kayak saya pikir gunung gede itu Bukannya Oke Kang nanti kita lanjut lagi Oh disana Nah ini semua perkampungan berarti Kang Iya Mengukum juga bisa tuh di bukit sana tuh Oh boleh juga tuh Ya kemarin ada yang Hempi Oh siap 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 Oke oke Sudah mau naik nih Jadi jadwalnya pulang untuk mancing Sebagiannya sudah prepare Tukang kopinya coba Tukang kopinya di darat udah biasa Ini mah di air Oke sahabat dayang setelah ini kan Kang Depak akan ngajak kita lagi ke beberapa tempat Sekaligus jemput orang Jadi mumpung kebetulan dayang disini Kita langsung buat nanti untuk video lanjutnya ya Kita prepare dulu untuk persiapan di video tiktok itu Saya mau masukin juga di tiktok itu Oke nanti kita lanjut lagi Oke Kita lanjut lagi di lokasi paling ujung tuh Kopi Selalu menemani kopi Kopi gratis Kopi gratis selalu menemani Wow ini panjang banget nih orang pada mancing tuh Wow Ini spot mewah nih spot mewah Tuh lagi prepare Remnya tuh cakram Rem cakram Dia pakai rem cakram Oke kita lanjut lagi ya Tetap kopi gratis menemani Kopi dari Mang Depak Kopi Kang Depak Nah ternyata ini dia Empang atau bagan atau keramba ya Tempat ikan Pembesaran ikan ini Nah ini pemancingannya lagi kosong Banyak banget tuh tempat pemancingan yang tadi nih Ini kita ke arah balik lagi ya Ngopi mah di rumah biasa ya Ngopi di luar rumah Ini baru luar biasa Oh ada ini kamar mandi kali itu Oh disiapin semuanya kamar mandinya Pengalaman mahal ini Nah kita balapan itu Kita kapal di depan Sambil ngopi ngopi Sahabat tank dimanapun berada ini Petolangan tank yang paling mahal Menurut taing kali ini ya Ini bentar lagi kita nyampe di pulau Komodo ini Itu pulau Komodo disitu tuh Kita sekarang berada di Labuan Bajo ya Labuan Bajo versi Kianjur Ayo Ini video terbaru di tanggal 27 atau 28 ya Di bulan April Ini rapat bulan April saya lupa juga ini bulannya Pokoknya video terbaru lah Kan tadi udah live daeng Jom mungkin bohongin temen-temen kan Jadi video ini ada live streamingnya juga Saya buat Nah ada juga planenya Tapi rutinnya beda ya Nah ini pemancingan semua nih tuh Wow Ini kalau mancing disini nih Aduh Mertua lewat saya cuekin ini Ada Nah Dakam Itu ada gunung disana Nah gunung apa bukit ya Pemandangan mahal Tuh ada pemancingan lagi Oh itu kosong tuh lagi kosong tuh Lagi kosong tuh pemancingannya tuh Ini yang ada nih Tuh Oh ada tempat parkirnya ya Nih lagi nunggu juga nih Enak banget tempat ini Ini saya kalau disini Mertua lewat saya cuekin ini Ini tempatnya tenang sekali Jadi kalau kita mau kawin lagi Taruh disini aja istri kita Nggak bakal ketahuan sama istri pertama Eh ada ini Ada gugup Kok ada disini dia Jadi ini salah satu pengalaman dayang yang termahal Jadi kalau dilihat dari suasananya Terkesan ini saya kemari lagi ke Labuan Bajo Karena kemari di Labuan Bajo kayak begini juga suasananya Cuman saya anggap ini lebih mewah Kenapa? Karena banyak pemancingan Kalau di Labuan Bajo itu kan Memang karena dia laut ya Jadi terbatas ruang kita untuk ngambil Mengeksplore beberapa tempat yang ada di sekitarnya Nah kalau disini nih Banyak banget yang kita bisa eksplore nih Seharusnya ada yang disini satu minggu nih Cuman karena besok harus ngantor Jadi ya next kita bikin lagi untuk project berikutnya Kunjungan kesini Kalau perlu bikin acara ngeliwat atau bakar-bakaran ya Karena saya rasa kalau disini beda Kalau di beberapa tempat mungkin lebih mahal Kalau disini mah kita paling budget gope Udah buas ya Nanti kita bikin projectnya bareng sama Kang Depak lagi Untuk ngeliwat atau bakar-bakar ikan disini ya Ini karena waktu terbatas aja Nah ini suasananya ternyata di tengah ini ada juga Apa namanya kayak pulau Atau apa kayaknya Ini mungkin tembus ke kampung-kampung juga nih Tuh Yang jelasin ini masih lokasi pemancingan nih Sambil kita nikmatin kopi gratis dari Kang Depak tuh Oh deh Kopi gratis yang ti galau nih Itu dia Peci nya gak mau kalah lagi sama peci saya Oke nanti kita lanjut lagi Tadi tuh Tadi tuh dia bawa kapal sendiri Enak banget tuh belak-baliknya mah Kecil lagi kapalnya tuh Simple Joran sampe berapa tuh Tadi kita ngelewatin Oh nanti kita nge-review itu tuh Joran di pinggir jalan tadi banyak banget tuh 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 Nihak banget itu dia Oke Sahabat Dayan kita langsung prepare lagi Mendepak lepaskan ini ya Apa namanya Pengikat di bagian ujung Ya kemungkinan Kemudian nanti kita akan langsung jalan lagi Tuh Ini kita jepit pemancing Tuh Udah posong tuh Semangat semangat Siap brother semangat Oke Berani loh dia sendiri Gimana ngakalinnya nih Gimana ngakalinnya Bisa Jadi sendiri dia nih Orang berani nih Sendiri mancing loh disini Ditinggal nih Mamang Depak Saya kalau besok gak ngantor Saya temenin dia Oke Sahabat Dayan Itu mesinnya mati Karena tadi Kehabisan oli Nah Jadi ini harus dilewatin nih Nih Kita coba lagi ya Oke Sahabat Dayan Tadi Alhamdulillah ada sedikit trouble ya Sehingga Menambah keseruan Dari perjalanan kali ini Tadi sempat mati Mesinnya Kena itu lagi tuh Jadi Ada bias Gimana tuh ya Wah Cake banget itu Jadi cerah di atas bukit itu Ada cahaya tambahan ya Nah ini posisinya sekarang Ngerimis ya Tadi sedikit Ada hambatan Kebetulan mesin matikan olinya Ini ya Di samping itu tadi Cenggondoknya itu tebal banget Di depan Jadi Saya berupaya Untuk membantu Agar Melancarkan Jalannya Namun Handphone nya jatuh tadi Alhamdulillah ya Sekarang lancar lagi Kita menuju Lokasi Apa ya Pelabuhan ya Untuk bersandar Ini gerimis nih tuh Ini pengalaman mahal ini ya Cakep Itu ada lampu tuh disana tuh Oke sahabat dayan Ini bener-bener pengalaman mahal Buat dayan ya Karena Alhamdulillah Ini kunjungan pertama Namun memberi kesan Yang cukup Apa ya Memancing Untuk adrenalin kita Karena kebetulan Di lokasi ini Banyak cenggondok Yang harus dilalui Pada saat kita Mau jemput Tim dari Pemancing ya Karena disini Spot pancingnya banyak Ini gerimis nih Tau nih Basang Kampunnya nih Oke Mudah-mudahan nanti Sampai disana Kita bisa ngopi-ngopi lagi Cari makanan yang Anget-anget Bareng sama kapten kapal Sudah gerimis tuh Oke Mantap Ini kagak di video ini nih Saturan jatuh premon Nah jatuh premon Tadi lupa kita videoin tuh Sambil nikmatin kopi gratis Dari Kang Depak Sudah rapi semuanya Alhamdulillah Review pertama kita Di lokasi ini Berjalan lancar Cuaca juga mendukung Sampai sejauh ini Dan mudah-mudahan Di farm berikutnya Juga mendukung ya Nah tuh Alhamdulillah ya Tuh Teman-teman Sudah pada balik Istirahat Dan insya Allah minggu depan Dilanjutkan lagi Di kunjungan Di lokasi yang sama ya Tuh Alhamdulillah Mantap jiwa Kita lanjut ngopi-ngopi Masih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati